Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Aziz Perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Muhtari Cimande Yang berhalamat di Kampung Cimande Namo Desa Lemadugur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Gugur Jenis produk yang diproduksi adalah Produk di bidang industri kimia dan farmasi Yaitu produk perbekalan kebutuhan rumah tangga Seperti sabun cuci tangan, sabun cuci piring, hand sanitizer, pembersih lantai, dan pembersih pakaian Alhamdulillah setelah saya mengikuti semua tahapan program POPO Mulai dari pendaftaran secara online, kemudian lolos seleksi administrasi Dan mengikuti audisi tahap 1 yang pada saat itu dilaksanakan di Hotel Angkatanabugur Setelah mengikuti audisi tahap 1 Pondok Pesantren kami dinyatakan lolos Dan berhak mengikuti pelatihan dan makan virtual Di Pondok Pesantren Daulu-Daulu Tauhid Yang berlokasi di Kota Bandung Selama mengikuti pelatihan dan makan Kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan Dan berikut adalah pendamping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jati Kusumo Saya adalah pendamping OPOPO Kabupaten Bogor Alhamdulillah selama beberapa bulan ini Kami mendampingi di Pondok Pesantren Al-Muhtari Cimande Kabupaten Bogor Dan Alhamdulillah bisa lolos sampai dengan audisi yang kedua Harapan kami dengan program OPOPO ini Semoga bisa meningkatkan ekonomi pesantren Dan pada akhirnya pesantren bisa mandiri di bidang usaha Kesan dan pesan yang saya selama mengikuti Pelatihan dan makan virtual di Pondok Pesantren Daulu-Daulu-Daulu Saya bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa Yang nantinya akan saya terapkan untuk pengembangan usaha kami Di Pondok Pesantren Dan materi yang saya sukai pada saat itu adalah Mindset bisnis di Pondok Pesantren Yang kedua yaitu bagaimana memasarkan produk dengan marketing Dan pemasaran di sosial media dan e-commerce seperti di bawah ini Dan juga implementasi Bagaimana pembuatan laporan dan pembukuan secara digitalisasi Dengan menggunakan aplikasi Yang diterangkan secara detail oleh narasumbernya Untuk penggunaan modal yang telah kami dapatkan Yaitu sebesar Rp25.000.000 Dan dipotong pajak Sehingga kami mendapatkan Rp21.350.000 Dan berikut kami akan perlihatkan Bahan-bahan dan alat yang telah kami beli Serta bukti transaksi yang telah kami siapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji U'ul Zanululul Dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Kusmana Hartaji Atas laksananya program Puan Pesan Ren, Puan Perlu Jabal Juara, Pesan Ren Juara, Umat Jejahra, Takbir Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!